Mungkin ada yang lho presentasi lagi, bagi yang pengurusnya... Dalam rakor yang dipimpin Kepala Dinas Pendidikan Insinyur Budi Santoso dan diikuti 98 Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Swasta Sekota Batu ini rencananya akan membahas paparan rencana kegiatan anggaran sekolah di masing-masing lembaga sekolah. Namun dari seluruh perserta yang hadir, hanya satu Kepala Sekolah yang menyampaikan paparan RKAS-nya dan Kepala Sekolah lainnya menyatakan tidak siap menyampaikan RKAS dalam forum ini. Rencananya seluruh RKAS akan disusun menjadi dokumen rencana strategis jangka pendek tahunan dan menjadi rencana strategis jangka panjang yang disepakati bersama Kepala Dinas Pendidikan dan seluruh Kepala Sekolah Dasar. Hal ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan peningkatan program pendidikan di Kota Batu. Suasana rapat koordinasi akhirnya beralih menjadi ajang penyampaian aspirasi dari para Kepala Sekolah terkait permasalahan pendidikan di Kota Batu. Di antaranya harapan mutasi guru untuk menghindari kejenuan, program pembangunan ruang kelas baru yang belum terrealisasi, dan prosedur pencairan tunjangan profesi pendidikan. Menanggapi semua aspirasi yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Insinyur Budi Santoso berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan yang dikeluhkan mulai dari lingkungan Dinas Pendidikan. Selain itu, mengharap pada seluruh Kepala Sekolah untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam segala program kegiatan. Adi Susilo ATV, Kota Batu